Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak berjumpa lagi dengan kalian Untuk meneruskan mata pelajaran BCOK kelas 9 Pada materi ini Bapak akan menerangkan tentang pencah silat Oke Sebelum pelajaran kita mulai Marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Selamat dengan baik-baik Yang pertama adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik pencah silat Pencah silat itu adalah merupakan olahraga yang menirukan beberapa gerakan Yaitu gerakan dari alam Seperti gerakan kerah Gerakan harimau Gerakan ular Burung garuda Dan sebagainya Bilih juga orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan dan daerah pesisir Mempunyai pembelajaran Atau mempunyai pembelaan diri yang sesuai dengan kondisi lingkungannya Olahraga pencah silat ini merupakan olahraga yang berasal dari Indonesia asli Bukan dari negara lain Padahal olahraga ini kita kenal sebagai salah satu olahraga bela diri untuk melindungi dirinya dan menolong orang-orang yang terani Atau menolong orang yang membutuhkan Nah di antara olahraga pencah silat ini di berbagai daerah ada yang bermacam-macam namanya Kalau di Jawa Barat kita kenal dengan nama yaitu pencah silat yaitu organisasi Cikalong atau Cimande Kemudian di Jawa Tengah ada Merpati Putih Dan di Jawa Timur ada namanya Perisai Diri Itu adalah sebagian dari bentuk bagian dari pencah silat yang ada di Indonesia Walaupun namanya berbeda tetapi semuanya disatukan dalam satu induk olahraga Nah induk olahraga pencah silat di Indonesia namanya adalah Ipsi atau ikatan pencah silat seluruh di Indonesia Karena olahraga ini belum merancah ke dunia internasional terutama di Eropa dan Amerika Afrika Maka induk olahraga ini belum mempunyai induk olahraga internasional Tetapi induk olahraga ini sudah diakui di Asia dan terutama di Asia Tenggara Sehingga bisa dilakukan induk olahraga dalam bentuk pencah silat dalam acara C-Game Atau di Asia adalah namanya Asian Asian Game Nah ada empat negara karena mereka sama-sama merupakan rumpun Melayu Nah pencah silat ini dipentuklah organisasi yang berupa empat negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Perunei Daru Salam Kalau di Indonesia namanya Ipsi sedangkan di Malaysia namanya adalah Pesaka atau Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Dan di Singapura namanya adalah Persis Persekutuan Silat Singapura Dan di Brunei namanya adalah Persib Persekutuan Silat Brunei Daru Salam Keempat ini merupakan adalah organisasi-organisasi yang berdiri di masing-masing daerah atau persilat Itulah aktivitas pembelajaran gerak spesifik induk organisasi Yang pertama Aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi rangkaian tunggal Aktivitas pembelajaran ke satu yang akan dipelajari adalah variasi dan kombinasi gerak rangkaian tunggal seni bila diri pencah silat Cara melakukannya adalah sebagai berikut Yang A, aktivitas pembelajaran jurus yang pertama Coba diperhatikan untuk gambar yang di samping tersebut Aktivitas pembelajaran yang pertama yaitu Satu, lakukan posisi awal yaitu berditegak kedua tangan mengepal di depan dada Kemudian untuk yang kedua Ini yang satu ya Untuk yang kedua sebelah sini Tekuk kedua lutut ke samping bersamaan Kedua lengan mengepal di pukulan ke depan Kemudian yang langkah yang ketiga Langkahkan kaki kanan ke samping kanan bersamaan memukulkan siku tangan kanan ke kanan Lakukan pula ke kiri dengan gerakan yang sama Ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga Nomor tiga ini gerakannya samping kanan dan samping kiri Nah keempat adalah kembali ke posisi awal Itu posisi yang pertama ini Untuk yang aktivitas pembelajaran jurus yang kedua Jadi jurus yang pertama ini yang jurus yang kedua Ini masih posisi berdiri ya Untuk nomor satu adalah posisi awal berdiri tegak Kedua lutut agak diteguk Dan kedua tangan mengepal di samping badan Nah ini nomor satu Nomor hitungan satu kaki kanan melangkah ke samping kanan Bersamaan kedua tangan dipukulkan ke depan lurus Yang hitungan kedua Tarik kedua lengan bersamaan seperti sikap awal Sambil menarik kaki kanan seperti sikap pemula Kemudian hitungan ketiga Kaki kiri melangkahkan ke samping kiri Bersamaan kedua tangan dipukulkan ke depan lurus Hitungan lima Hitungan empat Tarik kedua lengan bersamaan seperti sikap awal Sambil menarik kaki kiri seperti sikap awal Dan nomor enam adalah lakukan gerakan ini berulang-ulang Ini melakukan adalah pukulan depan Kalau kita kenal dengan pukulan depan Dilakukan secara terus menerus Ini adalah jurus yang kedua Untuk jurus selanjutnya Yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran Jurus yang ketiga adalah Ini sama juga dengan pukulan kedepan Tapi berbeda posisi kakinya Ini kuda-kuda samping kanan dan samping kiri Posisi awal berdiri dengan kedua kaki Dirapatkan dan lutut agak tekuk kedua tangan Siaga di depan dada Hitungan satu Langkahkan kaki kanan ke samping kanan Bersamaan lutut agak direndahkan Dan tangan kiri memukul lurus ke depan Ini yang hitungan satu Hitungan dua Langkahkan kaki kiri ke samping kiri Bersamaan lutut agak direndahkan Dan tangan kanan memukul lurus ke depan Kemudian kembalilah lagi Itulah jurus yang ketiga Untuk diaktifitas pembelajaran Jurus yang keempat Ini menggunakan Ada siku ya Menggunakan siku Posisi awal berdiri dengan kedua kaki Dirapatkan dan lutut agak tekuk Kedua tangan siaga di depan dada Seperti sifat pemula Awal semuanya sama seperti itu Kemudian hitungan satu Langkahkan kaki kiri ke samping kiri Bersamaan menyapetkan tangan kiri Nomor dua Sabetkan siku tangan kanan ke depan Sebagai tangkisan Sambil memutar posisi tubuh ke kiri Ini adalah kombinasi antara Pukulan dengan tangkisan Yang keempat Terhitungan ketiga Langkahkan kaki kanan ke samping kanan Bersamaan menyapetkan tangan kanan Yang sebelah ini Kemudian yang hitungan keempat Sabetkan siku tangan kiri ke depan Sebagai tangkisan Sambil memutar posisi tubuh ke kanan Dan keenam adalah posisi akhir Kepada sikap awal Itulah adalah gerakan yang keempat Dan gerakan yang kelima Ini adalah sebuah buah Pukulan dan tendangan Posisi awal berdiri dengan kedua kaki rapat Kedua lutut agak tekuk Kedua langan siaga di depan badan Semuanya posisi adalah siaga Kemudian hitungan satu Langkahkan kaki kiri ke depan Bersamaan memukul menggunakan tangan kanan ke depan Ini adalah variasi dan kombinasi Memukul dengan menendang Hitungan dua Putar tubuh ke kiri Dengan tumbuhan kaki kiri Bersamaan menendang kaki kanan ke samping kiri Kemudian hitungan tiga Kembali ke posisi awal Hitungan empat Langkahkan kaki kanan ke depan Bersamaan memukul menggunakan tangan kiri ke depan Hitungan kelima Putar tubuh ke kanan dengan tumbuhan kaki kanan bersamaan menendangkan kaki kiri ke samping kanan Nah itulah gambarnya Perhatikan gambar pada Ini ya Ini adalah memukul Intinya adalah bergantian Memukul sama menendang Dan gerakannya juga bergantian Gerakan tangan kanan Kemudian gerakan tangan kiri Menendang dengan menggunakan kaki kanan Dan menendang dengan menggunakan kaki kiri Dikombinasikan dan divariasikan Demikianlah pembelajaran kita Mengenai pencak silat Yaitu variasi dan kombinasi Dari pukulan dan tendangan Oke Marilah kita akhiri Pembelajaran kita pada kali ini Dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh